Intro Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Syahrul Yassin Limpo melakukan pemerasan dalam proses lelang jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK pun menetapkan tiga tersangka baru, yaitu SYL, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyo, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, hasil dari pemerasan tersebut digunakan untuk keperluan keluarga, serta pembayaran cicilan kartu kredit dan mobil Alphard miliknya. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH, antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik, ujar Johanis. KPK menduga uang yang dinikmati SYL bersama KS dan MH sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Selain pemerasan dalam lelang jabatan, ketiganya diduga juga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bahwa hanya mengumpulkan sejumlah uang di lingkup Eselon 1, Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Sekretaris di masing-masing Eselon 1. Besaran setoran telah ditentukan SYL dengan kisaran mulai dari 4.000 USD sampai dengan 10.000 USD. Sementara itu, dari tiga tersangka, hanya satu orang yang baru ditahan untuk 20 hari pertama yaitu Sekjen Kementan Kas di Subagio. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK, kata Johanis. Para tersangka dikenakan pasal 12 huruf E dan 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.